Alam kegelapan, matahari tidak terlihat dimanapun, dan tidak diketahui berapa hari mereka bertiga berada di dalam tas. Tiba-tiba, skylight di atas kepala mereka terbuka lagi, tetapi hanya butuh beberapa saat untuk menutup kembali. Begitu cepat sehingga mereka bertiga bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Yang Kai terkejut, apa yang dia lakukan? Maliu menjawab, saya tidak tahu, apakah saudara muda merasa ada yang salah? Yang Kai menggelengkan kepalanya, tidak. Di mana Jiang Tua, Maliu bertanya lagi, tetapi tidak mendapat jawaban. Setelah bertanya beberapa kali, dia tiba-tiba bangun dan bertanya, Jiang Tua telah menghilang. Yang Kai juga terkejut dan dengan cepat pindah ke samping untuk menemukan bahwa Jiang Seng memang menghilang. Dikombinasikan dengan kelainan tadi, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Jiang Seng telah dibawa keluar oleh orang lain? Maliu tidak bisa menahan perasaan sedikit panik. Apa yang dia lakukan pada Jiang Tua? Kakak senior, tidak perlu cemas. Karena senior itu tidak mengambil nyawa kita untuk saat ini, saya khawatir dia memiliki motif tersembunyi. Ketika kakak senior Jiang kembali, kita akan mencari tahu. Meskipun Yang Kai mengatakan ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. Tidak sulit untuk menyimpulkan dari kata-kata pria parubaya itu bahwa dia memiliki dendam dengan seven skillful land. Sekarang mereka bertiga telah jatuh ke tangannya. Mereka tidak bisa melarikan diri. Tidak bisa bertarung. Dan hanya bisa membiarkan diri mereka dihancurkan. Maliu jelas memikirkan hal ini juga dan mau tidak mau merasa agak pesimis. Meskipun Yang Kai mencoba menghiburnya, dia tidak bisa menenangkan diri dan diam-diam menyesal menerima tugas ini. Dia mengira itu akan menjadi kesempatan yang baik baginya untuk menjadi terkenal. Tetapi sekarang dia terjebak dan masa depannya tidak pasti. Tanpa Jiang Seng di dalam tas, ruang itu tidak lagi ramai. Maliu dipenuhi dengan rasa mengasihani diri sendiri saat dia terdiam. Divine Sense Yang Kai berkeliaran. Mencoba menemukan cacat di tas ini untuk melihat apakah dia bisa melarikan diri. Tetapi sayangnya, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Beberapa hari kemudian, sinar cahaya lain muncul di kegelapan. Kali ini, situasinya persis sama dengan beberapa hari terakhir. Pembukaan tas begitu cepat sehingga Yang Kai bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Ketika kegelapan turun lagi, Yang Kai jelas merasa bahwa Maliu, yang telah meremasnya, telah menghilang. Dia mengerti bahwa Maliu juga telah dibawa keluar. Dan sekarang dia adalah satu-satunya yang tersisa di tas ini. Karena Jiang Seng belum dibebaskan, kemungkinan dia telah meninggal. Sekarang bahkan Maliu telah dikirim. Kemungkinan dia kembali tidak tinggi, menyebabkan Yang Kai panik. Beberapa hari terakhir ini, Yang Kai diam-diam mencari cacat pada artefak ini. Tetapi sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Interior artefak ini adalah ruang independen yang dapat menampung makhluk hidup. Jadi itu jelas luar biasa. Namun, ukuran ruang di dalamnya agak aneh. Sepertinya bisa besar dan kecil. Itu bisa menampung satu orang. Dan tiga orang juga tidak masalah. Namun, apakah itu satu atau tiga orang? Itu sangat ramai. Seolah-olah ada penghalang lembut yang mengelilingi ruang ini. Sebelumnya, Jiang Seng dan Maliu telah mencoba melepaskan diri dari belenggu tas ini. Tetapi sayangnya, mereka gagal. Kedua master Open Heaven Stage telah gagal. Jadi bahkan jika Yang Kai menggunakan kekuatan penuhnya, dia mungkin tidak dapat melarikan diri. Dia hanya tidak tahu apakah ada batas ruang di tas ini dan apakah itu akan meledak. Namun, sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, dia hanya bisa mencoba yang terbaik. Jika dia bisa menerobos, itu akan menjadi yang terbaik. Jika dia tidak bisa menerobos, tidak akan terlambat untuk memikirkan cara lain. Itu lebih baik daripada terjebak di sini dan menunggu kematian. Berpikir demikian, Yang Kai tidak lagi ragu-ragu dan mengambil napas dalam-dalam sebelum berteriak. Transformasi naga. Raungan naga yang keras terdengar. Dan cahaya keemasan menyala dalam kegelapan saat kepala naga emas menghilang ke tubuh Yang Kai. Dengan serangkaian suara berderak, tubuh Yang Kai tiba-tiba mengembang. Sepuluh zang. Tiga puluh zang. Lima puluh zang. Seratus zang. Penghalang lembut di sekelilingnya dengan erat mengikat tubuh besar Yang Kai seperti tali yang tidak terlihat. Menyebabkan dia merasa seperti akan muntah darah. Dia merasa sangat tidak nyaman. Seolah-olah dia akan meledak. Menahan segala macam ketidaknyamanan. Tubuhnya yang setinggi seratus zang mengembang lagi. Kaca. Kaca. Semua tulang di tubuh Yang Kai mengeluarkan suara saat lubang hidungnya mengeluarkan uap panas. Darah di dadanya melonjak. Dan tenggorokannya dipenuhi dengan bau darah. Bahkan setelah mencapai batas dua ratus zang. Artefaktas kain tidak menunjukkan tanda-tanda pecah. Yang Kai tahu bahwa usahanya telah gagal. Tidak mau menyerah. Yang Kai mengulurkan tangannya dan menggenggam tombak naga Azure di tangannya. Menyebabkan hukum luar angkasa berfluktuasi dengan liar. Saat dia menusukkan tombaknya ke depan. Sebuah titik hitam raksasa muncul di ujung tombak. Runtuh. Energi kekerasan meledak. Dan di ruang tertutup. Energi yang tersebar tidak dapat dilepaskan. Berubah menjadi serangan yang memantul kembali ke Yang Kai. Yang Kai. Yang sudah ditahan oleh kekuatan di sekitarnya. Tidak tahan lagi dan memuntahkan seteguk darah. Seperti balon yang kempes. Tubuhnya yang besar dengan cepat menyusut dan auranya melemah. Sambil menggertakkan giginya. Yang Kai berpikir dalam hati. Ini benar-benar tidak akan berhasil. Saya tidak tahu apa artifak tas kain ini. Saya tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Mungkin karena kekuatanku terlalu rendah. Jika saya juga seorang open heaven. Saya mungkin bisa memaksa keluar dari sini. Namun, ingin menerobos ke open heaven sangat sulit. Pertama, dia harus memadatkan lima elemen yin yang untuk membuka langit dan bumi di tubuhnya. Di pihaknya, peruntungannya cukup baik. Sebelumnya, dia telah memperoleh pohon abadi dan cukup beruntung untuk memperbaikinya. Baru kemudian dia memenuhi syarat untuk menyingkat elemen kayu. Namun, memiliki awal yang baik tidak berarti bahwa seseorang dapat mencapai tahap open heaven dengan peringkat yang lebih tinggi. Jika seseorang ingin mencapai tujuan mereka, mereka harus menemukan bahan bermutu tinggi. Tapi bagaimana bahan bermutu tinggi bisa begitu mudah ditemukan? Yang Kai tidak tahu kapan dia bisa menerobos ke open heaven stage. Dia juga tidak tahu kapan dia bisa menemukan pohon dunia dan memperbaiki star bone darinya yang rusak. Setelah membiarkan imajinasinya menjadi liar untuk sementara waktu, aura kacau Yang Kai berangsur-angsur stabil. Karena dia tidak bisa melarikan diri. Dia hanya bisa menunggu dan melihat. Dia diam-diam berdoa agar Jiang Seng dan Mali Yu aman dan sehat sementara Yang Kai duduk bersila untuk bermeditasi. Setelah beberapa hari lagi, ketika skylight di atas kepalanya terbuka untuk ketiga kalinya, Yang Kai tidak lagi terkejut. Sebuah kekuatan yang tak tertahankan telah menangkapnya. Dan pada saat dia sadar kembali, dia tidak lagi berada di ruang kecil itu. Tetapi di gua tempat dia berada sebelumnya. Berdiri di depannya adalah pria Parubaya. Pada saat ini, wajah pria ini suram seperti air yang tenggelam. Tidak diketahui situasi tidak bahagia seperti apa yang dia alami. Tetapi dia tampaknya tidak dalam suasana hati yang baik. Ada bau aneh di udara, yang tidak jelas dan dipenuhi bau darah. Yang Kai mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat sekeliling. Matanya tiba-tiba tertuju pada satu sisi gua. Di sisi lain, ada dua mayat. Satu gemuk dan satu kurus. Keduanya mengenakan pakaian tujuh warna. Meskipun Yang Kai tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas karena sudutnya, dia masih bisa melihat sekilas bahwa keduanya adalah Maliu dan Jiangseng, yang telah ditangkap sebelumnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada keduanya. Tetapi meskipun mayat mereka masih utuh, mereka telah kehilangan vitalitas mereka. Hati Yang Kai tenggelam. Meskipun dia sudah lama menduga bahwa dua kakak senior yang murahan ini tidak akan memiliki akhir yang baik. Melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri, dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Anak laki-laki, siapa namamu? Pria itu tiba-tiba bertanya. Yang Kai tidak ingin mengatakannya. Tetapi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Jadi dia tidak punya pilihan selain menyatakan dirinya. Faktanya, dia sudah mengatakannya sebelumnya. Jadi kemungkinan pihak lain tidak mengingatnya. Pria itu mencibir. Kamu jauh lebih berani daripada si gendut itu. Saya harap keberuntungan kamu sama. Petik 2 Yang Kai menghela nafas. Senior. Dengan kekuatanmu. Jika kamu ingin membunuh kita. Itu akan semudah mengangkat tanganmu. Mengapa repot-repot menyiksa dua kakak seniorku? Pada saat ini, dia juga memperhatikan bahwa Maliu dan Jiangseng pasti telah mengalami semacam siksaan yang tidak manusiawi sebelum mereka meninggal. Bau darah di gua adalah darah dari tujuh lubang mereka. Pria itu dengan dingin mendengus. Raja ini bukan orang yang menyiksa mereka. Tetapi raja ini punya rencana yang membutuhkan kerja sama mereka. Sayangnya, mereka tidak memiliki kehidupan untuk melakukannya. Yang Kai mendongat dan bertanya. Bolehkah saya bertanya apa rencana senior? Pria itu menatapnya dengan aneh. Kamu ingin mencoba? Bolehkah aku menolak? Yang Kai menatapnya dengan serius. Pria itu menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa menolak. Tidak apa-apa. Karena saya tidak bisa menolak. Saya hanya bisa bekerja sama. Tetapi sebelum itu, saya harap senior dapat menjelaskan bagaimana saya harus bekerja sama. Senior mungkin tidak ingin melihatku menemui ajal seperti kedua kakak senior di masa depan. Jika itu masalahnya, kamu tidak akan dapat menemukan murid Seven Skillful Land lainnya dalam waktu singkat. Pria itu sedikit mengangguk. Kamu benar. Kamu cukup menarik. Aku tidak menyangka akan ada orang sepertimu di dunia ini. Yang Kai menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Sebenarnya, saya tidak benar-benar dari Seven Skillful Land. Saya baru di sana kurang dari setengah tahun. Pria itu mencibir. Apakah menurutmu raja ini akan mempercayaimu? Yang Kai mengangkat bahu. Itu benar. Tidak masalah apakah senior percaya atau tidak. Senior, tolong beritahu saya tentang rencana kamu. Jika memungkinkan, saya akan mencoba yang terbaik untuk bekerja sama. Lagi pula, jika saya bisa bertahan hidup, saya tidak ingin mati. Petik 2. Apakah kamu mati atau tidak? Itu terserah kamu untuk memutuskan. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk bertahan hidup. Mengatakan demikian. Dia mengulurkan tangan dan membalik tangannya. Memperlihatkan sebuah kotak kayu yang indah. Kotak itu hanya seukuran telapak tangan dan disegel. Tetapi aura kehidupan yang berasal darinya dengan jelas menunjukkan bahwa itu hidup. Pria itu tidak ragu untuk membuka kotak itu dan menyerahkannya kepada Yang Kai. Telan. Yang Kai menatapnya dengan curiga sebelum mengambil kotak itu dan menundukkan kepalanya untuk melihatnya. Kulit kepalanya mati rasa saat melihat kelabang hitam seukuran ibu jari tergeletak di dalam kotak. Meskipun dia tidak tahu benda apa ini, siapapun dapat mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang baik. Jika dia benar-benar menelannya, dia tidak tahu apa konsekuensinya. Pada saat ini, bagaimana mungkin Yang Kai tidak tahu bagaimana Maliu dan Jiangseng meninggal? Itu jelas karena mereka menelan kelabang ini dan disiksa sampai mati. Yang Kai menelan ludah dan menatap pria itu. Senior, apa maksudmu? Pria itu berkata, Telanlah, jika kamu tidak mati, hidup dan mati kamu akan berada di bawah kendali raja ini. Ketika saatnya tiba, raja ini akan membutuhkan kamu untuk melakukan beberapa hal. Jika kamu mati, tidak perlu mengatakan apa-apa. Senior hanya melakukan ini untuk mengendalikanku, Yang Kai mengangkat alisnya. Benar, maka tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Senior hanya perlu menanam merek jiwa ilahi di laut pengetahuan saya dan itu secara alami akan memiliki efek yang sama. Petik 2 Pria itu mencibir. Jika kamu tidak memadatkan dausil kamu sendiri. Ini memang akan menjadi metode yang baik. Tetapi karena kamu memiliki dausil kamu sendiri. Selama itu tidak padam. Kamu secara alami dapat memikirkan cara untuk lolos dari kendali raja ini. Mendengar ini. Yang Kai tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Ketika dia berada di Starboundary. Terlalu mudah untuk mengendalikan seseorang. Selama seseorang cukup kuat dan mencap jiwa ilahi mereka di laut pengetahuan mereka. Mereka secara alami akan dapat mengendalikan segalanya. Bagaimana mungkin metode seperti itu tidak berhasil di Outer Universe? Memikirkannya dengan hati-hati. Yang Kai tiba-tiba menyadari. Ketika dia memadatkan dausil. Dia dengan jelas ingat bahwa kekuatannya sendiri dan energi jiwa di laut pengetahuannya telah diringkas menjadi dausil. Dengan kata lain. Untuk orang seperti dia. Dausil adalah fondasinya. Jika dia ingin sepenuhnya mengendalikan seseorang. Dia harus menggunakan dausil. Hanya menggunakan jiwa ilahi tidak aman. Namun. Setelah melihat nasib Maliu dan Jiangseng. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Siapa yang tahu jika setelah menelan ke labang ini. Dia akan pergi ke Netherworld untuk bersatu kembali dengan dua kakak senior yang murahan. Jika bahkan Master Open Heaven Stage tidak bisa menolaknya. Bagaimana dia bisa menolak? Dia masih ingin mengatakan sesuatu untuk menunda waktu. Tetapi pria itu tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Tangannya mengulurkan tangan dan meraih dagunya. Memaksa mulutnya terbuka sementara tangannya yang lain mengambil ke labang dan memasukkannya ke dalam mulutnya sebelum dengan lembut mengangkat tangannya. Yang Kai menelan ke labang itu ke perutnya. Bahkan tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Baru saat itulah dia menyadari kesenjangan antara dia dan pria ini. Sensasi terbakar mengalir ke tenggorokan Yang Kai dan masuk ke perutnya. Menyebabkan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Menjangkau ke dalam mulutnya. Dia mencoba mengeluarkan ke labang. Tetapi bagaimana dia bisa? Di bawah persepsinya. Kelabang yang tergeletak tak bergerak di dalam kotak tiba-tiba menjadi sangat aktif. Berubah menjadi masa energi murni yang mengamuk di sekujur tubuhnya. Rasa sakit yang tak terlukiskan langsung melilit Yang Kai. Menyebabkan dia meraung kesakitan saat matanya melotot. Pria itu mundur ke samping dan menyaksikan dengan acuh-ta'acuh. Tidak menunjukkan niat untuk membantu Yang Kai. Seolah-olah hidup atau matinya bergantung pada keberuntungan Yang Kai. Di dalam gua, jeritan kesakitan Yang Kai berlanjut tanpa akhir. Dia belum pernah mengalami siksaan yang tak tertahankan sebelumnya. Tubuhnya bergantian antara panas dan dingin. Ketika dia kepanasan, dia merasa seluruh tubuhnya terbakar. Dan ketika dia kedinginan, dia akan menggigil. Saat dingin dan panas bergantian, vitalitas Yang Kai turun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G. Jejak kesedihan melintas di mata pria itu. Meskipun dia sudah mengharapkan ini, melihat kinerja Yang Kai yang buruk, dia tidak bisa menahan perasaan kecewa. Namun, ini bisa dimengerti. Bagaimanapun, dua tahap Open Heaven Order pertama sebelumnya bahkan tidak mampu bertahan dari cobaan ini dan telah disiksa sampai mati. Bagaimana mungkin seorang bocah kecil yang baru saja memadatkan dausilnya bisa menciptakan keajaiban? Namun, jika dia tidak dapat menemukan bidak catur yang cocok, dia tidak akan dapat melakukan langkah selanjutnya dari rencana mereka. Jika dia ingin menangkap para murid dari Seven Skillful Land lagi, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa, Yang Kai sudah berhenti bernapas dan darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Penampilannya yang menyedihkan persis sama dengan kematian Maliu dan Jiangseng. Vitalitasnya juga telah jatuh ke dasar, dan kemungkinan jiwanya akan segera menghilang. Pria itu menghela nafas panjang sebelum berbalik dan berjalan keluar dari gua. Melihat kekejauhan, api balas dendam di matanya menyala dengan ganas. Setelah waktu yang lama, pria itu berjalan kembali ke gua dan langsung pergi ke sisi Yang Kai. Melihat ke bawah, dia melihat Yang Kai meringkuk, tubuhnya tertutup lapisan es yang tebal, bahkan alis dan rambutnya memutih. Setelah mengukurnya, pria itu mau tidak mau mengeluarkan teriakan terkejut saat jejak keterkejutan melintas di matanya. Ini karena dia menemukan bahwa pemuda beku di depannya ini belum mati. Meskipun vitalitasnya telah jatuh ke batasnya, itu masih terus bertahan, menyebabkan dia cukup kagum. Berbicara secara logis, setelah sekian lama, bahkan jika pemuda ini memiliki sepuluh nyawa, tidak mungkin baginya untuk bertahan hidup. Tetapi pada kenyataannya, dia masih hidup. Merasa aneh di hatinya, pria itu dengan hati-hati memeriksa darah yang mengalir keluar dari tujuh lubang Yang Kai. Darahnya berwarna emas, dan pria itu bisa dengan jelas merasakan vitalitas yang melonjak di dalamnya. Merentangkan jarinya, dia mencelupkannya ke dalam darah emas dan dengan lembut mengendusnya. Menyebabkan ekspresi pria itu berubah secara drastis, darah naga. Ketika dia berbalik untuk melihat Yang Kai lagi, ekspresi pria itu tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka bahwa akan ada fena naga di antara murid Seven Skillful Land. Dan untungnya, dia berhasil menangkapnya. Namun, ini bisa menjelaskan mengapa bocah kecil ini berjuang untuk bertahan hidup meskipun kultivasinya tidak cukup tinggi. Vitalitas Dragon Vein selalu kuat, jadi tidak mengherankan jika itu bertahan begitu lama. Ekspresi di wajah pria itu terus berubah saat dia berpikir tentang memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya untuk mencegah masalah di masa depan. Tetapi memikirkan tentang perseteruan darahnya. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk bertindak dengan kejam. Tidak mudah untuk menangkap murid Seven Skillful Land. Dan karena beberapa alasan khusus, dia tidak berani terlalu dekat dengan Seven Skillful Land. Setelah bersembunyi di dunia semesta ini selama bertahun-tahun, hanya dengan susah payah Maliu dan yang lainnya dapat tiba. Jika dua yang pertama tidak cukup mampu untuk mati di bawah racun ke labang gong hitam, itu akan baik-baik saja. Tetapi yang di depannya mungkin telah menjadi pion yang berguna. Tentu saja, jika dia tidak bisa menahan racun dan mati, itu akan menjadi nasib buruknya. Setelah mengambil keputusan, pria itu memutuskan untuk menunggu dan melihat. Seiring waktu berlalu, Yangkai terbaring tak sadarkan diri di tanah, masih diambang kematian. Kekuatan hidup lemah yang dia miliki masih ada di sana, memungkinkan dia berjuang untuk hidupnya di bawah racun yang kuat. Pria itu juga diam-diam menonton dari samping. Tetapi ketika Yangkai bertahan selama tiga hari, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Ketika dia merasa bahwa Yangkai masih hidup lima hari kemudian, dia terkejut. Orang harus tahu bahwa dua first order open heaven sebelumnya hanya berlangsung dua setengah hari. Setelah tujuh hari penuh, vitalitas lemah Yangkai tiba-tiba mulai pulih, dan berbagai reaksi abnormal yang dia alami setelah menelan ke labang gong hitam juga mulai memudar. Perlahan, vitalitas Yangkai menjadi lebih kuat, seolah-olah bintang-bintang telah menerangi dataran yang luas. Pada satu titik, Yangkai tiba-tiba membuka matanya. Wajahnya dipenuhi ketakutan yang tersisa saat dia terengah-engah. Meskipun dia telah koma selama tujuh hari terakhir, dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia dalam keadaan koma, dia masih bisa mempertahankan jejak kejelasan. Ketika dia tidak sadar, dia tidak tahu apa yang terjadi. Jadi ketika dia bangun, dia secara alami dapat mengingat semuanya. Diam-diam berpikir bahwa dia beruntung. Itu benar-benar keberuntungan bahwa dia berhasil lolos dari kematian kali ini. Dia tidak tahu benda aneh macam apa yang telah ditelan ke labang ke dalam perutnya. Tetapi racun yang kuat dari benda itu akan dengan cepat menghabiskan vitalitasnya. Jika vitalitasnya tidak cukup kuat, dia pasti akan diracun sampai mati. Di satu sisi, dia memiliki vena naga. Jadi vitalitasnya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Dan di sisi lain, itu adalah efek dari elemen kayunya. Elemen kayu diringkas dari esensi pohon abadi. Dan meskipun telah kehilangan kemampuannya untuk menghidupkan kembali orang mati, ia telah sangat memperkaya vitalitasnya. Memungkinkannya untuk mempertahankan vitalitas terakhirnya. Pada saat ini, Yang Kai dapat dengan jelas merasakan bahwa ada tanda berbentuk ke labang di dausilnya. Tanda ini tampaknya hidup, tetapi juga cukup aneh. Tanda itu melilit dausil dan tidak menghalanginya. Tetapi Yang Kai tidak ragu bahwa selama orang ini melakukan sesuatu padanya, dia bisa langsung menghancurkan dausilnya dan mengembalikan jiwanya ke dunia bawah. Dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Sekarang setelah hidup dan matinya ada di tangan pihak lain, apa yang harus dia lakukan? Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bagus sangat bagus, melihat Yang Kai membuka matanya. Wajah pria itu dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan saat dia menyeringai dan mengulurkan tangannya untuk membantu Yang Kai berdiri. Bahkan menepuk bahunya dengan penuh kasih sayang. Wah, kamu benar-benar tidak mengecewakan raja ini. Dia berbicara seolah-olah dia sangat memikirkan Yang Kai. Meskipun Yang Kai sudah bangun, setelah menderita begitu banyak siksaan, dia sekarang sangat lemah dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk merespons. Mempertimbangkan bahwa hidup dan matinya akan berada di luar kendalinya di masa depan. Bagaimana dia bisa memiliki mood untuk menanggapinya? Pria itu tidak memedulikannya dan hanya tersenyum. Bocah kecil, layani raja ini dengan baik. Setelah raja ini membalas dendam, dia pasti akan membebaskanmu. Pada saat itu, jika kamu mau, kamu dapat mengikuti perintah raja ini. Bukankah itu lebih baik daripada menjadi murid dari Seven Skillful Land? Yang Kai memutar matanya di dalam hatinya. Meskipun dia tidak tahu dendam macam apa yang dimiliki orang ini dengan Seven Skillful Land, Jika dia ingin menggunakannya untuk membalas dendam, dia pasti akan berada dalam situasi berbahaya. Jika ada yang tidak beres, dia akan terlibat. Jadi apa gunanya itu baginya? Yang Kai tidak berani mengungkapkan pikirannya dan hanya menangkupkan tinjunya. Bocah kecil ini tidak memiliki ambisi besar. Saya hanya berharap senior akan memenuhi kata-kata kamu di masa depan dan membiarkan bocah kecil ini bebas. Petik 2 Pria itu dengan dingin mendengus. Tentu saja. Saya adalah orang yang menepati janji saya. Tetapi apakah kamu pikir kamu dapat menanggung untuk melepaskan identitas kamu sebagai Seven Skillful Land? Yang Kai terbatuk beberapa kali sebelum berkata dengan lemah. Senior pasti bercanda. Bocah kecil ini baru saja bergabung dengan tanah tujuh terampil. Jadi tidak masalah apakah dia seorang murid atau bukan. Petik 2 Pria itu memandangnya dengan curiga dan menemukan bahwa dia tampaknya tidak berbohong. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggup dan berkata, Jadi begitulah. Tampaknya Seven Skillful Land tidak memperlakukan kamu sebagai salah satu dari mereka sendiri. Petik 2 Yang Kai mengerutkan kening. Apa maksud senior? Pria itu mencibir. Jika mereka mengira kamu salah satu dari mereka, mengapa mereka menyakiti kamu? Mereka ingin menyakitiku, Yang Kai tidak mengerti. Senior, Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Junior tidak mengerti apa yang kamu katakan. Pria itu bertanya, Siapa pria yang kamu bunuh sebelumnya? Yang Kai tidak tahu mengapa dia tiba-tiba mengangkat topik tentang pria yang baru saja dia bunuh. Tetapi dia masih menjawab dengan jujur. Itu adalah seorang pelayan dari Seven Skillful Land bernama Fang Tai yang melarikan diri dari Seven Skillful Land. Junior ini diperintahkan untuk mengejarnya. Bagaimana dengan keduanya? Pria itu menunjuk ke mayat Ma Liu dan Jiang Seng. Kedua kakak senior ini diperintahkan untuk melindungiku. Pria itu terkekeh. Melindungimu? Saya rasa tidak. Saya khawatir mereka ada di sini untuk memantau kamu. Bagaimana dengan itu? Yang Kai mengerutkan kening. Ma Liu dan Jiang Seng keduanya adalah master open heaven stage. Bagaimanapun juga, mereka hanya mengejar satu Fang Tai. Du Ru Feng meminta mereka untuk melindungi Yang Kai memang membuang-buang bakat. Dan Yang Kai sangat sadar bahwa itu disebut perlindungan. Jadi kemungkinan besar mereka mengawasinya. Pria itu terkekeh ringan. Ketika kamu membunuh Fang Tai, apakah kamu tidak merasakan sesuatu yang salah? Apa yang salah? Yang Kai menjadi lebih bingung ketika dia berbicara. Agak tidak sabar. Apa yang ingin dikatakan senior? Tolong bicara terus terang. Aku akan menunjukkan sesuatu padamu dulu. Mengatakan demikian. Pria itu tiba-tiba membuat segel tangan dan menekankan ibu jarinya ke dahi Yang Kai. Yang Kai secara naluriah ingin menghindar. Tetapi berpikir bahwa hidup dan matinya ada di tangannya. Jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu padanya, dia tidak bisa menolak. Jadi dia membiarkannya begitu saja. Saat berikutnya, ibu jari pria itu menekan dahi Yang Kai dan kekuatan tak terlihat bergegas ke arahnya. Menyebabkan seluruh tubuh Yang Kai menjadi tidak stabil. Seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya dan penglihatannya tiba-tiba meluas. Perasaan ini sangat aneh. Dia jelas berdiri di tempat. Tetapi penglihatannya masih bisa melihat punggungnya. Ketika dia melihat ke atas, ekspresi Yang Kai berubah karena dia bisa melihat lapisan samarki hitam menutupi tubuhnya seperti awan. Yang Kai terkejut. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia perhatikan sebelumnya. Jelas. Itu berkat teknik rahasia yang digunakan pria itu yang memungkinkannya melihat beberapa hal tersembunyi. Pria itu terkekeh dan perlahan menarik tangannya. Yang Kai segera kembali ke keadaan normalnya dan bertanya dengan heran. Apa itu? Dia mengangkat tangannya dan melihat sekeliling. Tetapi dia tidak bisa lagi melihat apapun. Menggunakan divine sense untuk memindai tubuhnya. Yang Kai tidak menemukan kesalahan. Seolah-olah ki hitam tidak ada sama sekali. Tetapi apa yang dia lihat barusan jelas bukan ilusi. Saya khawatir Fang Tai memiliki semacam latar belakang. Pria itu mendengus ringan. Seorang ahli menyegelnya. Jika ada yang membunuhnya. Segel akan aktif dan meninggalkan bekas di tubuh orang yang membunuhnya. Tanda ini sangat tersembunyi. Kecuali jika kekuatan seseorang jauh lebih besar dari ahli itu. Tidak mungkin untuk menemukannya. Satu-satunya alasan raja ini tahu adalah karena dia melihatmu membunuh Fang Tai. Segel, penanda, yang Kai tercengang. Pria itu terkekeh. Kalau begitu, jika kamu muncul di depan tuan itu di masa depan. Dia akan tahu bahwa kamu membunuh juniornya. Jadi bagaimana dia bisa melepaskanmu dengan begitu mudah? Berhenti sejenak. Dia melanjutkan. Dengan kemampuan Seven Skill Full Land. Jika mereka ingin membunuh seorang pengkhianat. Mereka tidak akan membutuhkan banyak hal. Sebaliknya. Mereka ingin kamu bertindak. Mengapa kamu tidak memikirkannya dengan hati-hati? Ekspresi yang Kai berubah ketika banyak pikiran melintas di benaknya. Tetapi dia dengan cepat memahami inti masalahnya dan bertanya. Apakah Seven Skill Full Land sudah tahu bahwa Fang Tai memiliki segel yang ditanam oleh seorang ahli? Pria itu terkekeh. Raja ini tidak mengatakan itu. Tapi kemungkinan besar memang begitu. Mereka tidak ingin memprovokasi tuan itu. Jadi mereka mencari kambing hitam untuk membunuh Fang Tai. Selama dia bisa menemukan cara untuk membunuhmu setelah itu. Semuanya akan baik-baik saja. Yang Kai tiba-tiba mengerti dan bergumam. Tidak heran. Sebelumnya, dia memiliki beberapa keraguan tentang bagaimana Fang Tai, seorang pelayan belaka, dapat melarikan diri dari susunan pembatasan berat Seven Skill Full Land. Dia mengira Duru Feng telah menciptakan kesempatan baginya untuk memberikan kontribusi dan dengan sengaja membiarkan Fang Tai pergi. Tetapi sekarang tampaknya dengan sengaja membiarkan dia pergi bukanlah tindakan pelayanan yang berjasa. Melainkan karena dia tidak ingin Fang Tai pergi mati di Seven Skill Full Land untuk menghindari penyelidikan di masa depan. Tidak heran dia dengan mudah menjadi murid Seven Skill Full Land. Ternyata bukan karena Duru Feng menghargainya, tapi karena dia dijadikan kambing hitam. Dia tidak meragukan kata-kata pria di depannya ini. Dari sudut pandangnya, dia sudah mengendalikan hidup dan matinya sendiri. Jadi dia tidak perlu berbohong padanya tentang masalah ini. Apalagi, apa yang dia lihat barusan pasti tidak salah. Setelah memahami semua ini, Yang Kai diam-diam mengatupkan giginya. Duru Feng, saya membantu kamu mengumpulkan api emas awan merah. Tetapi pada akhirnya, kamu benar-benar mencoba menyakiti saya seperti ini. Semua bantuan dan promosi sebelumnya hanyalah kedok. Meskipun dia tidak memiliki rasa memiliki di Seven Skill Full Land dan tidak merasa berterima kasih kepada Duru Feng, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal karena digunakan seperti ini. Tiba-tiba, dia ingat bahwa di alam semesta kecil pelindung yang mulia Duan Hai, Feng Tai pernah mengeluarkan token yang diberikan kepadanya oleh seorang senior dari dunia sungai hitam. Agaknya, segel di tubuh Feng Tai ditanam oleh senior dunia sungai hitam itu. Meskipun tidak ada jaminan bahwa dia akan dapat bertemu dengan master dunia sungai hitam di masa depan, dia masih harus waspada. Mungkin suatu hari, jika dia tidak beruntung, dia benar-benar akan jatuh ke tangan pihak lain. Jika itu masalahnya, kemungkinan dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Dia tidak bisa menahan untuk menangkupkan tangannya dan bertanya, Senior, bagaimana cara menghilangkan segel ini? Pria itu tersenyum dan berkata, kecuali kekuatan seseorang melebihi kekuatan orang yang memasang segel. Tidak ada cara untuk menghilangkannya. Bahkan senior tidak bisa melakukannya. Jangan bicara tentang apakah raja ini memiliki kemampuan atau tidak. Bahkan jika dia memilikinya. Bagaimana raja ini bisa membantumu? Tidak ada yang salah dengan kata-katanya. Dia tidak memiliki hubungan dengan pria di depannya ini. Dan terus terang. Dia sekarang adalah bawahannya. Jadi mengapa dia perlu menghabiskan begitu banyak upaya untuk membantunya menghilangkan segel? Pria itu melanjutkan. Tapi jangan khawatir. Selama kamu dapat membantu raja ini membalas dendam, Raja ini akan memuaskan apapun yang kamu inginkan. Yang Kai mengertakkan gigi dan berkata, Jika senior memiliki perintah di masa depan, Jangan ragu untuk bertanya. Baik sekali, Pria itu tertawa. Meskipun Yang Kai pasti tidak akan memiliki niat buruk dengan kelabang gong hitam menahannya. Sekarang Yang Kai telah mengambil inisiatif untuk membantu. Itu tentu saja sesuatu yang dia senang lihat. Jika bukan karena ini, Mengapa dia repot-repot memberi tahu Yang Kai hal-hal ini? Benar. Bolehkah saya menanyakan nama senior? Yang Kai menangkupkan tinjunya dan bertanya. Nama keluarga raja ini adalah Su? Pria itu menjawab dengan ringan. Lalu permusuhan macam apa yang dimiliki Su tua dengan seven skill full land? Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Pak tua Su dengan dingin mendengus. Jangan tanya apa yang tidak perlu kamu ketahui. Lakukan saja sendiri. Lalu apa yang old Su ingin aku lakukan? Kultivasi junior ini terlalu rendah. Saya khawatir saya tidak akan bisa banyak membantu old Su. Jika rencana old Su tertunda, Junior ini akan mati 10.000 kali lipat. Petik 2 Pak tua Su terkekeh. Kamu bisa membantuku dengan pakaian tujuh warna ini. Kamu telah menerima teknik rahasia raja ini. Kamu harus beristirahat selama dua hari pertama. Raja ini akan kembali kepada kamu dalam dua hari. Karena pihak lain telah mengatakannya. Yang Kai tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun dia cukup penasaran. Dia tidak bertanya lebih jauh dan hanya menangkupkan tangannya. Su tua, junior memiliki permintaan yang lancang. Old Su dengan ringan berkata, Bicaralah. Yang Kai menunjuk ke samping dan berkata, Saya ingin mengubur tubuh mereka. Pak tua Su memandang dengan dingin. Kamu cukup penyanyang dan benar. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Keduanya hanya di sini untuk mengawasi saya di bawah perintah. Saya tidak berpikir mereka tahu apa-apa. Dan di sepanjang jalan, mereka sangat memperhatikan saya. Sekarang setelah mereka meninggal, saatnya untuk membiarkan mereka beristirahat dengan tenang. Terserah kamu. Pak tua Su tampaknya tidak terlalu tertarik dengan kebaikan Yang Kai. Jadi setelah mengatakan ini, dia menjentikkan lengan bajunya dan meninggalkan gua. Tidak takut Yang Kai akan melarikan diri. Yang Kai menghela nafas dengan ekspresi sedih di wajahnya. Sejak dia datang ke dunia Outer Universe, semuanya tampak salah. Pertama, dia telah dibawa ke Seven Skillful Lane ini sebagai pelayan. Tetapi setelah hanya beberapa hari, dia benar-benar ditarik ke dalam dendam dan kebencian semacam ini. Dan sekarang hidup dan matinya telah dikendalikan oleh Pak tua Su. Menjadi peon di tangannya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Pak tua Su akan membalas dendam. Apa gunanya dia terlibat dalam plot setidaknya Master Open Heaven Order keempat? Jika dia tidak memikirkan cara, dia mungkin benar-benar mati muda. Satu-satunya hal yang patut disyukuri sekarang adalah dia masih memiliki nilai bagi Pak tua Su. Jadi untuk saat ini, hidupnya tidak akan dalam bahaya. Di sisi lain, Seven Skillful Lane agak sulit untuk dihadapi. Karena Pak tua Su ingin memanfaatkannya, dia pasti ingin dia kembali ke Seven Skillful Lane. Bagaimana dia menjelaskan kematian Maliu dan Jiangseng? Dua Open Heaven Order pertama telah mati. Tetapi dia telah kembali dengan selamat. Memikirkan hal ini membuat Yang Kai pusing. Jadi dia memutuskan untuk tidak memikirkannya lebih jauh. Berjalan ke mayat Maliu dan Jiangseng. Yang Kai menghela nafas panjang dan berkata, Kalian berdua, jika kamu bisa bepergian bersama di dunia bawah, kamu tidak akan kesepian. Ketika kamu mencapai bawah, ingatlah untuk melindungi saudara junior kamu. Petik 2 Yang Kai tidak memiliki kesan buruk tentang dua kakak senior yang murah ini. Seperti yang dia katakan kepada Pak tua Su sebelumnya, Maliu dan Jiangseng pasti tidak tahu apa-apa tentang pengaturan di Seven Skillful Lane. Paling-paling, mereka telah diperintahkan untuk mengawasinya dan memastikan bahwa Fang Tai mati di tangannya. Apalagi, di sepanjang jalan, mereka berdua memang memperlakukannya dengan cukup baik. Sekarang mereka telah mati di tangan Pak tua Su. Yang Kai tidak memiliki kemampuan untuk membalas mereka. Jadi dia hanya bisa mengurus apa yang terjadi setelah mereka mati. Setelah mengeluarkan dua mayat dari gua, dia menemukan tempat Feng Shui di dekat gunung dan menggali dua lubang besar untuk mengubur mereka. Tentu saja, Yang Kai pasti meninggalkan cincin luar angkasa mereka. Ada lebih dari dua cincin luar angkasa, termasuk milik Fang Tai. Alih-alih kembali ke gua, Yang Kai terbang langsung ke puncak gunung terdekat dan duduk bersila di atas batu bundar, memeriksa isi cincin luar angkasanya. Melihat sekeliling, dia menemukan bahwa Maliu dan Jiang Seng sangat miskin. Di cincin luar angkasa mereka, selain beberapa artefak, hanya ada beberapa ratus pil Openhaven. Beberapa ratus pil Openhaven mungkin merupakan jumlah yang sangat besar bagi seorang pelayan. Tetapi bagi seorang pembudidaya tahap Openhaven, itu pasti tidak layak disebut. Keduanya sama-sama pembudidaya tahap Openhaven Orde pertama. Tetapi mereka hanya memiliki sedikit tabungan. Jelas bahwa mereka berdua tidak melakukannya dengan baik di Seven Skillful Land. Ini tidak mengejutkan. Setelah mencapai Openhaven Stage, mereka pasti akan mencoba meningkatkan nilai mereka sendiri. Jika mereka ingin meningkatkan nilai mereka, mereka harus mengonsumsi pil Openhaven dalam jumlah besar dalam jangka waktu yang lama. Sebagian besar pil Openhaven mungkin sudah dikonsumsi. Jadi sudah cukup bagus untuk memiliki beberapa ratus yang tersisa. Nilai artefak ini tidak terlalu tinggi. Jadi dia tidak mengambil apapun selain Openhaven pil dan melemparkan sisanya bersama dengan dua cincin kalau-kalau ada yang tahu. Perlu menyebutkan cincin luar angkasa Fangtai. Selain beberapa produk khusus yang dia bawa dari dunia semestanya, hanya ada sekitar selusin pil Openhaven. Yang Kai bahkan tidak menaruhnya di matanya. Satu-satunya hal yang menarik perhatiannya adalah sepotong piring batu giyok. Itu hanya seukuran telapak tangan dan jernih tanpa kotoran. Ada juga benda kecil seperti ikan yang berenang di dalamnya. Inilah yang dibawa Fangtai untuk dilihat Duan Hai. Dan itu juga merupakan tanda yang diberikan kepadanya oleh senior dunia sungai hitam. Yang Kai tidak tahu apa gunanya token ini. Jadi dia ingin membuangnya. Tetapi setelah memikirkannya sejenak, dia dengan hati-hati menyimpannya. Tidak berani memasukkannya ke dalam space ringnya. Alih-alih melemparkannya ke manik batas misterius. Agaknya. Dengan kemampuan manik batas misterius untuk membentuk dunianya sendiri. Senior dunia sungai hitam tidak akan dapat melacaknya. Memutar kepalanya untuk melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa pemandangan itu benar-benar sunyi. Menyapu divine sensenya. Dia tidak dapat menemukan jejak Outsu dan tidak tahu kemana dia pergi. Jadi tidak perlu berpikir untuk melarikan diri. Karena dia berani meninggalkannya di sini. Jelas dia tidak takut dia melarikan diri. Duduk bersilah. Yang Kai memeriksa tubuhnya dan segera melihat segel kelabang di dausilnya. Segel itu tampak hidup saat melilit seluruh dausil. Yang Kai mencoba menggunakan kekuatannya. Tetapi itu tidak menghalanginya sama sekali. Jadi dia hanya sedikit meningkatkan kekuatannya untuk menyerang segel kelabang. Tanpa diduga, segel kelabang segera mengencang di sekitar dausil. Dan dalam sekejap, Yang Kai merasa seperti akan hancur berkeping-keping. Dia tidak bisa menahan keringat dingin dan menghentikan usahanya. Namun, dengan cara ini, dia bisa memastikan bahwa segel kelabang ini tidak mungkin dihilangkan dengan kekuatannya saat ini. Outsu setidaknya adalah master open heaven or the keempat dan telah menggunakan artefak langka untuk menaklukkannya. Jadi itu bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dihilangkan. Mengutuk nasib buruknya, Yang Kai dengan patuh pulih. Sebelumnya, ketika kelabang memasuki tubuhnya, dia telah menghabiskan terlalu banyak energi. Meskipun hidupnya tidak dalam bahaya sekarang, dia masih sangat lemah. Tiga hari kemudian, Yang Kai, yang sedang bermeditasi, tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Patua Su berdiri di depannya. Diam-diam menatapnya. Yang Kai dengan cepat berdiri, Su tua. Patua Su menganggup dan dengan ringan berkata, Kamu cukup jujur. Dengan kekuatanmu. Jika kamu ingin dengan paksa melepaskan diri dari belenggu Black Gong Lipan. Aku khawatir kamu sudah mati. Petik dua. Yang Kai tidak bisa menahan keringat. Tetapi dia terlalu malu untuk mengatakan bahwa dia telah mencoba. Merasa tidak berdaya. Dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya. Su tua. Bolehkah saya bertanya apa yang bisa dibantu junior ini? Setelah ditundukkan oleh Oul Tsu hari itu, Oul Tsu telah menghilang. Yang Kai tidak punya waktu untuk bertanya. Tetapi dia yakin bahwa Oul Tsu telah menghabiskan banyak waktu dan upaya hanya untuk memanfaatkannya. Selain itu, Su tua ini juga memiliki dendam dengan Seven Skill Full Land. Jadi dia harus membalas dendam. Raja ini ingin kamu membawaku ke Seven Skill Full Land. Yang Kai tersenyum kecut. Su tua. Junior ini bahkan tidak tahu bagaimana cara kembali sekarang. Jadi bagaimana saya bisa membawa kamu ke Seven Skill Full Land? Bukannya dia tidak dapat menemukan Seven Skill Full Land. Maliu dan Jiangseng keduanya memiliki panduan Seven Skill Full Land. Dan bahkan jika Yang Kai tidak dapat menemukannya. Su tua pasti akan tahu di mana itu. Tapi sekarang setelah Maliu dan Jiangseng meninggal. Bagaimana dia bisa menjelaskan dirinya sendiri jika dia kembali sendirian? Oul Tsu tampaknya telah melihat melalui pikirannya dan berkata dengan ringan. Jangan khawatir. Setelah kamu kembali. Kamu hanya akan mengatakan bahwa kamu bertemu dengan Roaming Void Beast dan keduanya secara tidak sengaja dimakan. Mendengar ini. Yang Kai sedikit terdiam. Bagaimana alasan sederhana seperti itu bisa digunakan sebagai alasan? Jika Seven Skill Full Land mengetahui bahwa dia berbohong. Tidak akan ada hasil yang baik. Su tua ini jelas tidak peduli dengan keselamatannya. Tapi Pak Tua Su. Bagaimana Junior ini bisa membawamu ke Seven Skill Full Land? Yang Kai berkata dengan ekspresi bermasalah di wajahnya. Pinggiran Seven Skill Full Land ditutupi oleh banyak lapisan susunan yang bagus. Junior ini dapat kembali sendirian. Tetapi jika saya membawa orang lain. Saya khawatir saya tidak akan bisa melewati gerbang. Pada saat itu. Saya pasti akan ketahuan. Pak Tua Su dengan santai membuang sebuah barang dan Yang Kai menangkapnya. Melihat ke bawah. Dia melihat bahwa itu adalah tas yang dia gunakan untuk menangkap Maliu dan Jiangseng. Tas harapan enam arah ini sangat misterius. Hanya secara kebetulan raja ini bisa mendapatkannya. Jika kamu membawanya. Raja ini dapat bersembunyi di dalam dan menghindari susunan hebat Seven Skill Full Land. Petik 2. Yang Kai menelan seteguk air liur. Dia secara pribadi telah mengalami kekuatan tas harapan enam arah ini. Dan bahkan Maliu dan Jiangseng. Dua master tahap Open Heaven Order pertama. Tidak dapat menolaknya. Jelas. Itu bukan benda biasa. Tetapi sekarang. Pak Tua Su telah menyerahkan tas harapan enam arah ini kepadanya dan dia ingin dia membawanya ke dalam tas ini. Jantung Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar. Pak Tua Su mencibir. Karena raja ini berani menyerahkan artefak ini kepadamu. Tentu saja aku tidak takut kamu menggunakannya untuk melawan raja ini. Jika kamu tidak percaya padaku. Kamu bisa mencobanya. Yang Kai dengan cepat menjawab. Saya tidak akan berani. Saya tidak akan berani. Old Su salah paham. Junior ini hanya merasa bahwa kekuatan artefak ini tidak terduga. Ini adalah pertama kalinya saya bersentuhan dengan harta karun seperti itu. Jadi saya tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Saya tidak berani memiliki niat jahat terhadap Old Su. Itu yang terbaik. Ekspresi Pak Tua Su acu ta acu. Nanti. Aku akan mengajarimu satu set metode untuk menggunakannya. Kamu hanya perlu berlatih beberapa dari mereka untuk berkoordinasi dengan kendali raja ini. Ya. Yang Kai menjawab dengan hormat. Dengan bantuan artefak ini. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk memasuki Seven Skill Full Land. Tapi Pak Tua Su. Bagaimana setelah memasuki Seven Skill Full Land? Apa yang harus dilakukan junior ini? Apa yang bisa kau lakukan? Pak Tua Su mencibir dengan jijik. Selama kamu membawa Tuan ini ke Seven Skill Full Land. Kamu akan menyelesaikan misi kamu. Tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan. Tuan ini akan mengurusnya. Petik 2. Hati yang Kai relax. Tetapi pada saat yang sama dia diam-diam terkejut. Dari apa yang dikatakan Su Tua. Sepertinya selama dia bisa memasuki Seven Skill Full Land. Dia akan memiliki kepercayaan diri untuk membalas dendam. Namun. Ada banyak Master Open Heaven Stage di Seven Skill Full Land. Belum lagi panggung Open Heaven Order kelima. Raja Surgawi. Bahkan tujuh pelindung yang mulia telah mencapai tahap Open Heaven Order keempat. Master tahap Open Heaven Order ketiga lainnya harus ada di sana juga. Dia sangat percaya diri menghadapi begitu banyak musuh yang kuat sendirian. Hanya berapa kelas Open Heaven Stage Outsu ini? Mungkinkah itu Order ke-6 atau bahkan lebih tinggi? Hanya seseorang dengan kekuatan seperti itu yang bisa mengabaikan seluruh Seven Skill Full Land. Tampaknya spekulasi Maliu dan Jiangseng sebelumnya tentang kekuatan Outsu salah. Dia jelas bukan hanya Master tahap Open Heaven Order ke-4. Setelah gelisah begitu lama, Yang Kai tidak tahu harus berkata apa. Namun. Setelah memikirkannya dengan hati-hati. Dia benar-benar perlu menemukan seseorang yang sangat setia kepadanya. Kalau tidak, jika dia memasuki Seven Skill Full Land dan berteriak dengan santai, itu akan merusak rencana Pak Tuasu. Kelabang Gong Hitam jelas siap untuk ini. Pada titik ini, Yang Kai tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Terutama karena hidupnya ada di tangan pihak lain. Jadi dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan dan menganggukkan kepalanya. Selanjutnya, Pak Tuasu mengajarinya satu set teknik kultivasi dan secara pribadi membantunya memperbaiki tas harapan enam arah. Hanya dalam setengah hari, Yang Kai dapat membuka dan menutup artefak ini. Namun, hanya ini yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa menggunakan tas harapan enam arah untuk membela diri. Baiklah. Ayo pergi. Pak Tuasu jelas telah membuat semua persiapan yang diperlukan. Hanya kehilangan seorang pemandu. Setelah dia selesai berbicara, tanpa menunggu jawaban Yang Kai, dia meraihnya dan melayang ke langit. Di udara, dia memanggil pedang kayunya, yang langsung berubah menjadi cahaya pedang besar yang melilit mereka berdua saat mereka terbang. Tanpa objek referensi, Yang Kai tidak tahu seberapa cepat itu. Tetapi dibandingkan dengan Maliu dan Jiangseng, kecepatan Ootsu jauh lebih cepat. Setelah terbang selama tiga hari, cahaya pedang tiba-tiba berhenti dan Pak Tuasu berkata, Nak, kamu bisa berjalan sendiri sepanjang sisa perjalanan. Dengan kemampuan kamu, kamu perlu tiga hari lagi untuk kembali ke Seven Skill Full Land. Setelah kamu memasuki Seven Skill Full Land, temukan tempat terpencil dan lepaskan raja ini. Mengatakan demikian. Dia dengan ringan berkata, Jangan mencoba memainkan trik apapun. Jika tidak, kamu harus menanggung konsekuensinya. Sutua Jangan khawatir. Aku pasti akan membawamu ke Seven Skill Full Land. Merapalkan mantra, Yang Kai membuka tas harapan enam arah dan Pak Tuasu berinisiatif untuk masuk. Yang Kai memasukkan tas itu ke dalam sakunya sebelum melanjutkan ke depan. Benar saja. Seperti yang dikatakan Pak Tuasu, setelah tiga hari, Seven Skill Full Land terlihat di kejauhan. Tetapi dia tidak berhenti dan terbang lurus ke depan. Setengah hari yang lalu, Yang Kai telah membuat dirinya sendiri sengsara. Pakaiannya berantakan. Dan dia bahkan dengan kejam menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Menyebabkan dia batuk tiga liter darah dan auranya melemah. Setelah setengah hari, Yang Kai akhirnya tiba di luar Seven Skill Full Land. Ini adalah pertama kalinya dia kembali ke Seven Skill Full Land dari luar. Jadi dia tidak tahu cara masuk. Dia memanggil beberapa kali. Tetapi tidak ada jawaban dari dalam. Jadi dia takut mereka tidak akan dapat mendengar apapun. Setelah berdiri di tempat dan menggaruk kepalanya untuk waktu yang lama, Yang Kai tiba-tiba memikirkan cara mencapai cincin luar angkasa. Dia mengeluarkan token muridnya dan menuangkannya ke dalam kabut di depannya. Kali ini, dia telah menggunakan metode yang tepat. Tidak lama setelah token menghilang, kabut di depannya terbuka untuk mengungkapkan jalan di tengah. Yang Kai bergegas masuk dan segera tiba di depan pintu besar. Di depan pintu, dua murid yang mengenakan pakaian tujuh warna berjaga-jaga, Masing-masing memegang pedang. Setelah melihat Yang Kai, ekspresi curiga muncul di wajah mereka. Murid dari tanah spiritual mana adalah saudara muda? Kenapa dia terlihat sangat asing? Yang Kai menangkupkan tangannya dan berkata, Melapor ke kakak senior. Aku dari tanah spiritual api dan baru saja dipromosikan dari seorang pelayan menjadi murid biasa. Jadi kedua kakak senior belum pernah bertemu denganku sebelumnya. Kedua pria itu bertukar pandang sebelum salah satu dari mereka berkata, Tunggu sebentar. Mengatakan demikian. Dia mengeluarkan manik bundar. Sepertinya berkomunikasi dengan seseorang. Sesaat kemudian, pria itu menatap Yang Kai dan dengan lembut mengangguk. Nama Junior Brother adalah Yang Kai? Ya. Pria itu melangkah ke samping dan menyerahkan token murid Yang Kai. Masuklah. Kakak senior du ingin kamu segera melihatnya. Terima kasih. Kakak senior. Yang Kai mengambil token dan melewati pintu. Penglihatannya kabur sesaat sebelum dia muncul di Seven Skillful Land. Setelah merasakan bahwa tas harapan enam arah masih ada di sakunya. Dia merasa lega. Namun, tidak nyaman untuk melepaskan patuasu saat ini. Jadi Yang Kai hanya bisa mengesampingkan masalah ini dan berangkat menuju tanah spiritual api. Bersiap untuk melihat Du Rufeng terlebih dahulu. Memikirkan orang ini, Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk menggertakkan giginya karena kebencian. Meskipun dia tahu bahwa Duan Hai pastilah yang membuat keputusan untuk mendorongnya keluar sebagai kambing hitam. Tampilan bantuan Du Rufeng sebelumnya hanyalah lelucon. Dia terbang lurus menuju aula utama tempat dia pertama kali memasuki tanah spiritual api. Yang Kai memperkirakan bahwa Du Rufeng tinggal di sana. Faktanya, Du Rufeng benar-benar tinggal di sana. Dari jauh, Yang Kai melihat sosok yang dikenalnya berdiri di depan aula, berpakaian putih, menunggu dengan tenang. Siapa lagi selain Du Rufeng? Setelah mendarat di tanah, Yang Kai menangkupkan tinjunya dan berkata, Kakak senior, saya senang saya tidak mengecewakan kamu. Kepala pengkhianat itu ada di sini. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan kepala fangtai. Du Rufeng meliriknya dan memastikan bahwa itu adalah kepala fangtai. Memutar kepalanya sedikit, seorang wanita berpakaian sebagai pelayan di belakangnya segera melangkah maju dan mengambil kepalanya. Du Rufeng mengulurkan tangan untuk mendukung Yang Kai. Saudara muda, kamu telah bekerja keras kali ini. Melihat dengan curiga di belakangnya, dia bertanya, Mengapa kamu sendirian? Di mana Maliu dan Jiangseng? Bukankah mereka pergi denganmu? Mengapa mereka tidak terlihat? Wajah Yang Kai dipenuhi dengan kesedihan. Kakak senior, kamu tidak tahu ini. Tetapi dalam perjalanan ini, semuanya berjalan lancar. Tetapi dalam perjalanan kembali, kita bertemu dengan binatang buas yang aneh. Dua kakak senior, dua kakak senior sayangnya meninggal. Dan saudara muda tidak dapat membalaskan dendam mereka. Hampir tidak dapat kembali. Butuh banyak upaya untuk menemukan jalan kembali. Binatang aneh, binatang apa yang aneh? Du Rufeng mengerutkan kening. Yang Kai memikirkannya dengan serius sejenak sebelum menjawab. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Tetapi saya mendengar dari dua kakak senior saya bahwa itu adalah semacam Roaming Void Beast. Seperti apa bentuknya? Du Rufeng bertanya lagi. Yang Kai dengan cepat menggambarkan apa yang terjadi. Untungnya, dia telah berhati-hati dan bertanya kepada Patu Asu tentang penampilan dari Roaming Void Beast. Jika tidak, dia tidak akan bisa menjawab saat ini. Lagi pula, dia baru saja tiba di Outer Universe dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihat Roaming Void Beast. Setelah mendengarkan deskripsi Yang Kai, jejak raguan di mata Du Rufeng berangsur-angsur menghilang. Deskripsi yang tepat seperti itu jelas adalah sesuatu yang dia lihat dengan matanya sendiri. Jadi dia segera menepuk bahu Yang Kai dan berkata, Binatang Roaming Void tidak memiliki tempat tinggal tetap dan juga sangat kuat. Menghadapi bahaya di dunia yang luas dan tak terbatas ini, Keberuntungan Junior Brother benar-benar tidak dangkal. Sayangnya, kakak senior Ma dan kakak senior Jiang, mata Yang Kai memerah. Du Rufeng menghela nafas. Itulah takdir mereka. Saudara muda tidak perlu merasa sedih. Kamu telah bekerja keras kali ini. Kembali dan istirahatlah. Ya, Yang Kai mengangguk. Setelah insiden dengan Outsu, dia tidak berminat untuk bertanya tentang masalah manajer. Sekarang dia telah membawa Sutua ke Seven Skillful Land. Siapa yang tahu berapa lama hal manajer ini akan bertahan? Outsu akan membalas dendam dalam beberapa hari. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat Outsu, apakah dia bisa berhasil atau tidak. Dia tidak bisa tinggal di Seven Skillful Land lebih lama lagi. Yang terbaik adalah menemukan cara untuk melarikan diri sesegera mungkin. Dia tidak bertanya. Tetapi Du Rufeng mengambil inisiatif untuk mengatakan, dalam beberapa hari, itu akan menjadi sebulan. Ketika saya pergi ke taman lagi bulan depan, saya akan memberi tahu tanah spiritual api tentang kamu. Petik 2 Terima kasih, kakak senior. Yang Kai dengan cepat tersenyum. Kalau begitu, saudara muda akan pergi. Du Rufeng mengangguk. Yang Kai berbalik dan pergi. Tetapi setelah beberapa langkah, Du Rufeng tidak bisa menahan tawa di belakangnya. Saudara muda, kemana kamu pergi? Apakah dia benar-benar akan membungkamnya? Yang Kai berbalik dan dengan hati-hati menyembunyikan kewaspadaannya. Bukankah kakak senior menyuruhku untuk kembali dan beristirahat selama beberapa hari? Kamu juga mengenakan pakaian tujuh warna sekarang. Jadi kamu bisa dianggap sebagai murid dari Seven Skill Full Land. Kamu harus terlebih dahulu pergi ke Aula Sumber Daya Manusia untuk menangani beberapa masalah sepele dan mendaftarkan nama kamu. Petik 2 Yang Kai menamparkan dahinya. Aku lupa. Du Rufeng menoleh dan berkata, Xiao He Temani Junior Brother sebentar. Pelayan wanita dari sebelumnya menjawab, Ya? Di bawah pimpinan wanita bernama Xiao He Yang Kai berhasil memasuki Aula Sumber Daya Manusia Mendaftarkan namanya Dan mengumpulkan beberapa set pakaian baru dengan ekspresi bahagia. Xiao He berkata, Tuan benar-benar beruntung. Saya telah melayani Tuan Du selama bertahun-tahun, Tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat seorang pelayan yang hanya membutuhkan waktu setengah tahun untuk menjadi murid biasa. Yang Kai menangkupkan tangannya ke arah Aula Utama. Ini semua berkat bimbingan kakak senior Du. Berhenti sejenak. Dia bertanya. Ngomong-ngomong, Nona Xiao He Dimana saya harus tinggal sekarang? Xiao He mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Kamu akan tinggal dimanapun manajer Zou dulu tinggal. Itu masih rumah pelayan, Yang Kai menjentikkan jarinya. Tetapi tempat tinggal Zou Zheng jelas berbeda dari rumah para pelayan. Itu lebih besar dan memiliki lingkungan yang lebih baik. Yang Kai belum ada di sana. Jadi dia tidak terlalu yakin. Kalau begitu, Tuan, Silakan kembali dan istirahat. Saya juga perlu melapor kembali. Xiao He membungku dengan anggun. Meskipun dia melayani Du Rufeng, Dia bukan murid Seven Skill Full Land. Yang Kai memperkirakan bahwa dia pernah menjadi pelayan sebelumnya. Jadi ketika Du Rufeng melihat bahwa dia cukup cantik, Dia menerimanya. Terima kasih atas masalahmu, Nona muda, Kata Yang Kai sambil memasukkan beberapa pil open heaven ke tangannya. Xiao He mengambilnya dan tersenyum padanya sebelum berbalik dan terbang. Meninggalkan Yang Kai di belakang untuk bergegas menuju rumah pelayan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di rumah pelayan. Seluruh desa kosong dan semua pelayan telah meninggalkan taman. Jadi tentu saja, Tidak ada seorang pun di sini. Tidak perlu baginya untuk kembali ke tempat tinggal aslinya. Karena dia tidak punya apa-apa untuk dibawa. Dia langsung pergi ke gedung terbesar. Ini adalah tempat di mana Zou Zheng dulu tinggal. Tetapi sekarang dia telah memanfaatkannya. Setelah memeriksa sekelilingnya dan memastikan tidak ada orang di sekitarnya, Yang Kai diam-diam membuka semua batasan dan bersembunyi di dalam ruang rahasia untuk melepaskan Outsu. Bocah kecil. Kamu telah melakukannya dengan cukup baik. Setelah patua Zou muncul, Dia tidak terkejut dengan lingkungan tempat dia berada. Seolah-olah bahkan jika dia disimpan di Six Directions with Fubuck, Dia akan tahu tentang Yang Kai. Kegiatan baru-baru ini, Saat dia berbicara, Dia menyingkirkan tas harapan enam arah. Yang Kai menangkupkan tangannya dan berkata, Zou Tua, Tugas yang kamu berikan kepada saya telah selesai. Bocah kecil ini tidak berdaya untuk melakukan apapun setelah ini. Pertama, Saya berharap semoga Zou Tua beruntung. Petik 2. Pak Tua Zou tertawa aneh. Jangan khawatir. Jika saya mengatakan itu bukan urusanmu, Maka itu bukan urusanmu. Jaga dirimu tetap aman. Yang Kai berkata dengan serius, Bocah kecil ini benar-benar mengkhawatirkan usia tuamu. Lagi pula, Kamu sendirian. Meskipun Bocah kecil ini belum lama berada di sini, Saya tahu bahwa ada banyak master open heaven stage kelas menengah tujuh terampil tanah di sini. Seberapa yakin Kak Oltzou dalam balas dendamnya? HMPH, Pak Tua Zou memelototinya. Karena raja ini berani datang ke sini. Saya secara alami sudah siap. Kalau begitu aku lega. Pak Tua Zou dengan cepat pergi. Dan setelah mengirim Pak Tua Zou pergi, Yang Kai bahkan tidak punya waktu untuk menutup pintu sebelum dia melihat Jenderal Besar Sichen berjalan dari sisi lain desa. Cahaya keemasannya menyilaukan. Dia tidak tahu apakah Jenderal Besar bisa mencium aura Yang Kai. Tetapi bagaimanapun juga, Dia hanya berjalan ke depan dan menoleh untuk menatapnya. Yang Kai merasa sedikit bersalah di bawah tatapannya. Tidak yakin apakah dia baru saja melihat sesuatu. Jenderal Besar jelas memahami sifat manusia. Tetapi kepribadiannya cukup arogan dan dia biasanya terlalu malas untuk berkomunikasi dengan orang lain. Pada akhirnya, Jenderal Besar masih menjadi hewan peliharaan yang mulia. Jika dia melaporkan masalah ini kepada Yang Mulia, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tetapi setelah dipikir-pikir, karena Jenderal Besar muncul di depannya seperti ini. Bahkan jika dia melihat sesuatu, dia mungkin tidak akan mengeluh. Apakah ayam bodoh ini benar-benar bodoh? Yang Kai tidak bisa mengerti. Setelah menyambut Jenderal Besar ke dalam rumah, Yang Kai tidak peduli dengannya dan malah berjalan di sekitar rumah dengan tangan tergenggam di belakang. Mempertimbangkan pilihan masa depannya. Pak Tua Su datang untuk membalas dendam. Jadi Seven Skillful Land pasti akan berada dalam kekacauan besar. Saat ini, pilihan terbaiknya adalah segera meninggalkan tempat ini. Jangan sampai dia terlibat. Tapi bagaimana dia harus pergi? Tanpa instruksi Du Rufeng dan alasan sah lainnya. Tidak mungkin dia bisa pergi. Menghitung hari, dia memperkirakan akan memakan waktu beberapa hari lagi sebelum istirahat satu bulan berakhir. Perjalanan ke dunia luar ini benar-benar memakan banyak waktu. Sendirian di rumah, Yang Kai berjalan keluar dan terbang menuju Taman Buah. Jenderal Besar mengikutinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan terus berbaring di kepalanya. Setelah memasuki taman, dia pertama kali pergi menemui Old Fang. Ketika mereka melihat satu sama lain, Old Fang terkejut dan dengan cepat menariknya ke kamarnya. Wajahnya pucat ketika dia berkata, Bocah kecil, apakah kamu ingin mati? Dari mana kamu mendapatkan pakaian-pakaian ini? Beraninya kau memakainya begitu saja. Cepat dan lepaskan. Mengatakan demikian, dia mulai menggerakkan tangannya. Yang Kai mengangkat tangannya untuk memblokirnya. Apa yang harus dilepas? Saya sekarang adalah murid dari Seven Skill Full Land. Apa yang salah dengan memakai ini? Mata Old Fang melotot bahkan lebih lebar dari mata sapi. Kamu menderita histeria? Bukannya dia tidak percaya. Tapi dia tidak bisa mempercayainya. Yang Kai hanya berada di sini untuk waktu yang singkat. Jadi bahkan jika dia telah memberikan kontribusi besar, bagaimana dia bisa menjadi tujuh murid tanah terampil? Aku tidak bisa repot-repot menjelaskannya padamu. Yang Kai duduk dengan ekspresi muram. Old Fang menatapnya lama sebelum bertanya. Apakah kamu benar-benar menjadi tujuh murid tanah terampil? Hentikan omong kosong. Aku datang dari luar. Jika bukan karena promosiku, siapapun yang berani memakai kulit ini akan dibunuh oleh tujuh murid tanah terampil itu. Old Fang memikirkannya dan setuju. Pakaian ini bukan sesuatu yang bisa dipakai dengan santai. Dan Yang Kai tidak cukup bodoh untuk mengambil nyawanya sendiri sebagai lelucon. Terlebih lagi, tanpa Seven Skill Full Land, Yang Kai tidak memiliki pakaian ini. Apakah dia benar-benar menjadi murid tanah tujuh terampil? Mata Old Fang berbinar karena dia tidak bisa menyembunyikan rasa irinya. Saudaraku, kamu luar biasa. Mengatakan demikian. Dia bertepuk tangan dan menangkupkan tinjunya. Tuan yang benar-benar luar biasa. muda dan menjanjikan. Tuan-tua ini mengagumi kamu sangat. Yang Kai menatapnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Selain itu, saya juga akan mengambil alih posisi manajer taman ini. Pengelola, mata Old Fang hampir keluar. Apakah kamu serius? Yang Kai mengetuk meja. Dan Old Fang dengan cepat menuangkan secangkir teh untuknya. Yang Kai menyesap dan berkata dengan ringan. Dalam beberapa hari, kakak senior Du akan mengumumkan berita ini. Saya datang ke sini untuk menyambut kamu sehingga kamu bisa siap secara mental. Petik 2 Old Fang sangat bersemangat. Adik kecil, kamu telah membuat kemajuan pesat. Kamu harus merawat kakak laki-lakimu dengan baik di masa depan. Yang Kai menghela nafas dan tidak tahu harus berkata apa padanya. Selain itu, dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang patuasu. Jadi dia hanya mengangguk. Jangan khawatir. Aku pasti akan menjagamu. Fang tua meneteskan air mata rasa terima kasih. Setelah meninggalkan tempat Old Fang, dia pergi mengunjungi Dayu lagi. Sama seperti Old Fang, Dayu jelas mengalami pukulan hebat dan tidak bisa mempercayainya. Dia terus mencoba melepas pakaiannya. Menyebabkan Yang Kai melarikan diri dan memberi tahu dia dalam beberapa hari. Selamat menikmati.